Intro Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi dalam Renungan Malam Gereja kita, GBI Mandarin Service. Bagaimana kabar Saudara pada hari ini? Saya percaya bahwa kabar kita semua dasyat dan luar biasa amin. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini Saudara, saya rindu berbagi sedikit kebenaran firman Tuhan yang saya ambil judul yaitu sebuah dasar yang teguh dalam Kristus Yesus. Saya ambil ayatnya dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Mari kita buka ayat ini Saudara, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Perikobnya yaitu dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, Ia sama dengan orang yang bijak sana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, Ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ilustrasi yang Tuhan berikan Saudara adalah ilustrasi yang sangat simpel. Tetapi seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kita tidak memperhatikan dasar iman kita. Kita tidak memperhatikan dasar kekristenan kita. Di ayat ini berbicara ada dua macam dasar. Yang membedakan bukanlah apa yang tampak di atas Saudara, tetapi yang membedakan adalah apa yang tampak di bawah, yaitu dasar. Yang membedakan bukan dari desain cantiknya bangunan tersebut, bukan dari betapa pemegahnya aksesoris di dalam bangunan tersebut, tetapi yang membedakan apa yang ada di dalamnya Saudara, yaitu dasar. Kembali lagi, yaitu dasar Saudara. Dasar iman kekristenan kita adalah sebuah hal yang sangat penting, Saudara. Sebuah hal yang sangat utama. Kita berkata yang satu dasarnya adalah batu, yang satu lagi dasarnya adalah pasir. Dasar, sekali lagi saya tegankan, Saudara, dasar sangat penting. Tetapi tidak banyak orang yang mau berhubungan dengan dasar. Tidak, Saudara? Kita ambil contoh, Saudara. Saya melihat beberapa tahun yang lalu, apartemen Polus Habibi, Saudara. Sudah setahun lebih, saya melihat rasanya tidak ada pembangunan sama sekali. Ternyata ketika saya tanya di orang-orang di dalam tersebut, orang-orang yang bekerja di situ, ternyata mereka hanya membangun sebuah dasar, memerlukan waktu hingga satu tahun lebih, Saudara. Betapa pentingnya sebuah dasar tersebut. Kembali lagi, saya ambil contoh, Saudara, di Timur Tengah ketika mereka, orang-orang petani-petani, mereka ingin menanam kurma, Saudara. Ketika benih kurma itu ditabur di tanah, mereka akan memberikan batu yang besar di atasnya, Saudara. Kegunanya untuk apa? Supaya ketika benih itu tumbuh, benih itu akan ketahan, Saudara. Sebelum dia berakar dengan kuat, benih itu tidak akan mungkin bisa naik ke atas, karena ditahan dengan batu yang sangat besar. Nah, baru ketika benih itu tumbuh berakar dengan kuat, baru dia akan mendorong batu itu, Saudara. Dan pohon kurma itu akan bertumbuh sangat lebat dan sangat besar, Saudara. Selanjutnya, seringkali kita sebagai orang-orang anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus, kita tidak memperhatikan dasar. Seringkali kita ketika, contoh tadi, ketika benih kurma ditahan dengan batu besar, contoh kehidupan kita ketika kita ditekan dengan keadaan dunia ini, apalagi di tahun 2020, Saudara, kita ditekan mungkin dengan keadaan COVID-19, usaha kita yang mungkin akhirnya harus tutup, dan lain sebagainya. Segala perencanaan yang tadinya kita rencanakan sudah matang, akhirnya harus ketunda, Saudara. Itu adalah sebuah batu yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi kita, Tuhan mau menguji kita, dalam kita memiliki dasar, Saudara, seberapa kuat fondasi yang kita miliki. Tentunya fondasi iman kekristianan kita, Saudara. Apakah ketika kita ditekan dengan batu yang besar, dengan masalah yang mungkin besar bagi kita, apakah kita tetap bertahan untuk mengikut dia, Saudara? Apakah kita malah justru, udahlah, capek. Mengikut Tuhan, capek. Ketika COVID datang, usahaku berhenti, usahaku rencana yang aku rencanakan akhirnya tertunda. Kok gini, Tuhan? Kok Tuhan serasa tidak ada? Buat sayang. Tuhan lagi menguji, Saudara. Menguji kita semua, seberapa kuat dan seberapa dalam si dasar kekristianan kita, Saudara. Yesus berkata, kedua rumah ini berdiri, tetapi kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda kedua-duanya. Angin tidak pilih-pilih, Saudara. Hujan tidak pilih-pilih, banjir tidak pilih-pilih. Dia libas, dia libas semuanya. Sama dengan kehidupan kita, Saudara. Mau kita orang Kristen, mau kita orang Buddha, kalau masalah datang, masalah melibas semuanya, Saudara. Tidak melihat kita anak Tuhan atau bukan, tidak melihat kita Kristen atau bukan, Saudara. Tetapi, yang menentukan kita bisa bertahan atau tidak itu, yaitu, kita bangun iman kita, iman kekristianan kita, di atas batu atau di atas pasir, Saudara. Itu yang menentukan kita dapat bertahan atau tidak. Angin bisa diibaratkan sebagai berkat. Hujan bisa diibaratkan sebagai pasangan. Banjir juga bisa diibaratkan sebagai pekerjaan yang bagus. Begitu juga sebaliknya, Saudara. Angin, hujan, dan banjir juga bisa diibaratkan sebagai sebuah masalah kehidupan. Ketika kita mendapatkan angin yang kuat, atau mungkin masalah kehidupan yang kuat, kalau dasar kita tidak kuat, Saudara, akan sangat mudah untuk iman kita robo, Saudara. Seringkali saya melihat kesaksian, ataupun cerita dari teman-teman saya, banyak teman-teman saya yang sudah puluhan tahun mengikuti Kristus, tapi ketika ia diperhadapkan dengan masalah keuangan, atau masalah keluarga, ia menjauh daripada Tuhan. Sayang sekali, Saudara. Dasar tidak ditentukan dari berapa lama kita mengikut Tuhan, berapa tahun kita mengikut Tuhan, tetapi dasar ditentukan dari apa, Saudara? Betapa dalamnya, betapa kuatnya kita mengakar bersama Tuhan Yesus, Saudara. Amen. Hari ini saya akan bagikan tiga hal untuk membangun dasar kehidupan rohani yang kuat, Saudara. Dengan cepat saja. Yang pertama, temukanlah komunitas yang kuat yang dapat membangun iman kekristenan kita, Saudara. Yang pertama, temukanlah komunitas yang kuat yang dapat membangun iman kekristenan kita, Saudara. Saya ambil dalam Masmur 92, ayat 14-16, saya bacakan untuk Saudara. Ayat 14, mereka yang ditanam di bayi Tuhan akan bertunas di pelataran ala kita. Pada masa tua pun, mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sebelum kita memiliki komunitas yang kuat, Saudara, apakah kita berpikir bahwa komunitas itu penting, Saudara? Kalau bagi saya, komunitas adalah sebuah hal yang sangat penting, Saudara. Saya pernah mendengar sebuah profesor dari Jepang yang bertanya kepada seseorang, tunjukkan 10 teman dekat kamu, maka saya akan tahu masa depan kamu seperti apa. Betapa pentingnya komunitas yang dapat membangun iman kita, betapa pentingnya komunitas yang dapat membangun karakter kehidupan kita, Saudara. Itu yang akan menentukan bagaimana kita, masa depan kita akan berubah dan lain sebagainya, Saudara. Yang kedua, sebuah hal untuk membangun dasar kehidupan rohani yang kuat, yaitu harus memiliki iman, Saudara. Sekali lagi, harus memiliki iman. Benar, Saudara? Kalau kita mengikut Tuhan tetapi kita tidak memiliki iman, percuma, Saudara. Iman adalah sebuah dasar, Saudara. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amen. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Betapa pentingnya kita memiliki iman, Saudara, kepada Tuhan Yesus Kristus, karena tanpa iman, Saudara, kekristenan kita nol, Saudara. Kekristenan kita akan selalu menjadi kekristenan yang bayi rohani, Saudara. Ketika masalah datang, ketika batu besar itu menghimpit kita, masalah itu menghimpit kita, kita tidak akan kuat di dalam Tuhan. Selalu ketika masalah datang, ketika gesekan itu datang, selalu kita menjauh daripada Tuhan, menjauh dari komunitas gereja, menjauh dari ibadah kepada Tuhan, Saudara. Yang ketiga, sebuah hal untuk membangun dasar kehidupan rohani yang kuat, yaitu harus tertanam dan mengakar dengan sungguh-sungguh, Saudara. Harus tertanam, mengakar dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sudah berada di gereja ini, Saudara, carilah komunitas yang dapat membangun Saudara, pilihlah orang-orang atau teman-teman yang dapat membangun iman kekristenan Saudara. Jangan bergaul, mungkin bergaul dengan teman-teman gereja, mungkin Saudara ya, tetapi kita belum tahu seberapa besar kerohanian teman kita, Saudara. Carilah pemimpin-pemimpin rohani yang dapat membangun iman kekristenan kita. Jadi mungkin itu saja, Saudara, yang dapat saya bagikan. Yang pertama tadi, Saudara, temukanlah komunitas yang dapat membangun iman kekristenan kita. Yang kedua, milikilah iman yang kuat, Saudara, di dalam Tuhan. Yang ketiga, yaitu sebuah hal untuk membangun dasar kehidupan rohani yang kuat, yaitu harus tertanam, mengakar dengan sungguh-sungguh, Saudara. Terima kasih, Saudara, buat malam hari ini. Selamat beristirahat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sebelum kita beristirahat, saya rindu untuk saya mengajak Saudara bersatu dalam doa. Bapak dalam surga, terima kasih, Tuhan, buat renungan malam pada hari ini. Kiranya Tuhan memimpin kehidupan kami. Kiranya kami dapat mengakar dengan kuat, Ya Yesus Tuhan, di dalam mukao. Kiranya Tuhan memberikan kami pengalaman rohani yang lebih lagi, Ya Tuhan, di dalam mukao. Terima kasih, Ya Tuhan, kami telah diberkati melalui firman pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, bersama kita katakan, Amen. Tuhan Yesus memberkati Saudara, Shalom.